kelihatan ya hey guys kembali lagi di channel mas pelangkawan jember dan kali ini seperti yang sudah kemarin ada beberapa subscriber saya juga menyatakan minta tentang video jejak leluhur desa bandialit kabupaten jember dan kali ini saya coba menelusuri desa bandialit jadi medannya seperti ini teman teman jalannya rusak sekali dan menuju padahal menuju pantai bandialit juga nanti kita juga eksplor wisata di pantai tersebut dan seandainya saja kalau memang wisata itu indah dan pemerintah peduli mungkin jalan ini bisa diperbaiki dan menuju jalan yang baik sehingga sampai dengan bandialit itu mudah dan nyaman juga ya menuju ke sana dan saya ditemani dengan mas erik berkeliaran jangan lupa subscribe juga channel dia erik berkeliaran ya teman teman oke ditunggu videonya teman teman kita coba nanti ke sesepuh desa yang disana kita juga cari makam leluhur yang bebet alas desa bandialit dan kita juga akan eksplor pantainya seperti apa ya tetep di video saya ya ya teman teman seperti ini medannya menuju desa bandialit ini aduh maaf hancur sekali jalannya padahal pemandangannya sih bagus teman teman ini pemandangan indah sekali kita berada di atas gunung ini masih masuk kawasan merubut tiri ya teman 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 taman nasional merubut tiri jadi hutan hutan lindung hutan lindung nah seperti ini dengan jalannya aduh 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 teman teman bisa lihat padahal pantainya juga cukup indah mudah-mudahan pemerintah Jember mau memperbaiki jalannya dan mencapai ke pantainya kita tidak kesulitan aduh 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 oh my god oh my god teman teman saya sekarang sedang bersama dengan pak busana jadi kita juga kesulitan mencari literatur tentang desa bandialit ini babat alasnya seperti apa cuman ada beberapa peninggalan-peninggalan yang menurut bapak ini sub indo by broth3rmax selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih